Naga parubaya kekar dengan ekor ular hijau tidak terlalu tinggi. Saat dia melihat sosok hitam di kejauhan, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia tidak dapat melihat melalui budidaya pemuda manusia yang tampak seperti dia baru berusia 15 atau 16 tahun. Tuan Wei Gao, usir manusia ini keluar dari wilayah kita. Iya, Tuan Wei Gao, usir dia keluar dari wilayah kami. Kami, suku naga, tidak akan membiarkan manusia menodai wilayah kami. Huff, laki-laki manusia ini berpikir bahwa dia dapat meremehkan semua orang hanya karena budidayanya berada di alam kerajaan bela diri. Tuan Wei Gao, beritahu di apa artinya menjadi sombong. Manusia, keluar dari wilayah kami. Keluar dari wilayah kami. Manusia ular yang keluar dari rumah batu di bawah berteriak ke arah kehampaan. Menurut mereka, pemuda manusia ini baru berusia 15 atau 16 tahun. Bahkan jika dia bisa terbang, alam seni bela diri miliknya hanya berada di awal alam kerajaan bela diri. Bagaimana dia bisa menjadi tandingan ahli realem kerajaan bela diri yang sudah terkenal sejak lama? Ekspresi Wei Gao serius saat dia menatap si Feng di depannya. Tiba-tiba, Wei Gao memperlihatkan ekspresi kesadaran. Sudut mulutnya melengkung, memperlihatkan ekspresi penuh percaya diri. Dia berkata kepada si Feng yang tidak jauh dari sana, Manusia, aku pernah mendengar bahwa kalian manusia memiliki banyak jenis teknik rahasia yang dapat mengubah penampilan dan menyembunyikan kultifasi kalian. Kalian pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk mencegahku melakukan hal itu. Melihat melalui kultifasimu. Wei Gao memiliki pemikiran yang sama dengan naga lainnya. Pemuda manusia yang begitu muda, meskipun bakatnya menantang surga, seharusnya hanya berada di tahap awal alam kerajaan bela diri. Si Feng menghadapi Wei Gao yang hanya berada di alam kerajaan bela diri dari Samsung dan berkata dengan nada menghina, Minggirlah. Kamu bukan tandinganku. Jangan mempermalukan dirimu sendiri. Huff. Wei Gao mendengus dingin dan berkata, Ini adalah trik yang biasa kamu gunakan sebagai manusia tercelah, bukan? Jangan bilang padaku bahwa kamu pikir kamu bisa menakutiku dengan menyembunyikan basis budidaya bela dirimu dan mengucapkan kata-kata itu kepadaku. Manusia, kamu terlalu naif, haha. Pada saat ini, tidak hanya daerah di wilayah suku naga yang waspada, tetapi bahkan olah pengorbanan di tengahnya pun memiliki sekelompok orang yang berjalan keluar. Dikelilingi oleh kerumunan, pendeta tua itu berjalan di depan dengan tongkat ular berwarna ungu. Pendeta, itu dia. Dia adalah si Feng yang kita temui di padang pasir. Zilin berjalan di samping pendeta itu dan menunjuk ke sosok hitam di kehampaan. Aku tidak berpikir bahwa dia benar-benar akan menjadi kaisar bela diri. Dia masih sangat muda dan dia sudah menjadi kaisar bela diri. Bakatnya pasti luar biasa. Kakak keempat tidak salah menilai dia, pikir Zilin sambil menatap si Feng di langit. Pada saat ini, kelompok tokoh penting suku naga di belakang imam besar juga melihat sosok hitam itu dan berdiskusi di alam manakah manusia ini berada. Mengapa saya tidak tahu? Ya, aku juga. Mungkinkah itu benar-benar teknik rahasia umat manusia? Apakah menurut kalian orang ini benar-benar si Feng? Si Feng itu. Bagaimana bisa? Apakah kamu tidak mendengar apa yang dikatakan Zilin kepada pendeta? Orang ini hanyalah seorang raja bela diri beberapa bulan yang lalu. Bagaimana bisa seorang mantan raja bela diri membunuh yang mulia bela diri bintang 4 dalam waktu sesingkat itu? Orang ini. Tidak masalah apakah dia si Feng itu? Orang ini jelas tidak sederhana. Pada saat ini, pendeta, yang berdiri di depan kerumunan, melihat ke arah sosok hitam di kehampaan dan berkata perlahan. Eh, mengapa pendeta berkata seperti itu? Ada apa dengan orang ini? Seseorang bertanya setelah mendengar kata-kata pendeta. Karena bahkan aku tidak bisa melihat kultifasinya. Ekspresi pendeta menjadi sedikit tidak nyaman saat dia berkata. Apa? 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 Tiba-tiba terdengar teriakan kaget. Orang lain juga berseru. Mungkinkah teknik rahasia umat manusia telah mencapai tingkat sedemikian rupa sehingga bahkan pendeta dari pendeta tidak dapat melihat melalui kultifasi orang ini? Anda salah. Pendeta memandang orang itu dan berkata, ini bukanlah teknik rahasia. Kekuatan orang ini berada di atas kekuatanku. Apa? Bagaimana? Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan Zilin, yang berdiri di samping pendeta, berseru. Dia melihat sosok hitam di kehampaan dengan bingung. Setan gila Sifeng yang legendaris. Mungkinkah itu dia? Dalam kehampaan, Sifeng bergerak. Ekor ular hijau itu bergoyang dan bayangan besar ekor ular muncul di kehampaan di atas Sifeng. Itu membentang di langit seperti naga hijau panjang, memancarkan tekanan yang kuat. Tiba-tiba ia menabrak Sifeng seperti naga dewa yang mengayunkan ekornya. Kekuatannya seolah-olah segalanya akan hancur akibat pukulan ini. Sifeng masih sombong dalam kehampaan. Dia bahkan tidak melihat bayangan ekor ular hijau yang muncul di kehampaan. Dia hanya menjentikan jarinya dan sekelompok api iblis merah terang ditembakkan dari ujung jari Sifeng. Ia terbang menuju bayangan ekor ular yang sedang jatuh. Kemudian, bayangan besar ekor ular hijau dan kumpulan api merah mirip kunang-kunang akan bertabrakan. Haha, apinya kecil sekali. Cahaya kunang-kunang, itu benar-benar cahaya kunang-kunang. Haha, bukankah ada pepatah di suku manusia? Cahaya kunang-kunang berani menyaingi kecerahan bulan. Suku naga di bawah melihat bayangan besar ekor ular di langit dan melihat kumpulan api merah seperti kunang-kunang milik Sifeng. Mereka langsung tertawa. Apakah orang ini adalah lelucon yang dikirim oleh suku manusia? Hahaha. Uh, segera setelah itu, senyuman orang-orang ular yang sedang tertawa tiba-tiba membeku di wajah mereka. Mata mereka tiba-tiba melebar. Mereka melihat bayangan raksasa dari ekor ular hijau yang membentang di langit dan menghantam dengan kekuatan yang sepertinya mampu menghancurkan segalanya ternyata dimusnahkan oleh kumpulan api berwarna darah seperti kunang-kunang. Setelah kumpulan cahaya seperti kunang-kunang menghancurkan bayangan ekor ular besar itu, ia masih terbang menuju langit. Ini, mereka sangat terkejut hingga mulut mereka terbuka lebar. Komandan Wei Gao, seorang ahli terkenal dari alam kerajaan Beladiri, telah melancarkan serangan yang kuat, tetapi serangan itu dengan mudah dihancurkan oleh seorang pemuda dari suku manusia. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Wei Gao sendiri sangat terkejut hingga matanya membelalak. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Nyala api. Pemuda dari suku manusia ini pasti mengandalkan kekuatan api. Jika begitu, wajah Wei Gao penuh tekat. Dia memasukkan tangan kanannya ke dalam ring penyimpanan dan mengeluarkan palu hijau dengan pegangan panjang. Segera, palu hijau itu memancarkan cahaya hijau yang menyelaukan. Wei Gao memegang rat palu hijau itu dengan kedua tangannya, mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya, dan berteriak, palu ilahi yang menghancurkan surga. Ledakan. Di langit, terdengar suara gemuruh yang keras. Seolah-olah langit benar-benar runtuh. Bahkan seluruh dunia bergetar hebat di bawah suara gemuruh ini. 362. Orang naga di wilayah suku naga memandang ke langit. Mereka memandangi bayangan palu dewa hijau yang menutupi seluruh langit dan berseru, palu dewa penghancur langit. Itu adalah palu ilahi pemecah langit. Rumor mengatakan bahwa kakek buyut Tuan Wei Gao, Tuan Wei Feng, memperoleh palu ilahi pemecah surga beberapa ratus tahun yang lalu di reruntuhan gurun. Kemudian, dia menggunakan palu ilahi pemecah surga untuk membuat dirinya terkenal di dunia. Gurun dan menjadi prajurit nomor satu di suku naga kita. Seekor naga di bawah mengenali palu hijau yang dipegang Lord Wei Gao di atas kepalanya dan berseru. Dikatakan bahwa palu ilahi pemecah langit adalah senjata ilahi kelas enam. Dengan palu ilahi, Master Wei Gao, seorang kerajaan bela diri Samsung, dapat mengerahkan kekuatan kerajaan bela diri bintang sembilan. Seru naga lainnya. Dengan Divine Hammer, mari kita lihat betapa sombongnya manusia. Seekor naga menunjuk ke sosok hitam di kehampaan dan berteriak. Ekspresi orang ini seolah-olah Mo yang sedang memegang palu ilahi di tangannya. Ah, pria kekar dari suku naga yang memegang palu ilahi pemecah langit tidaklah tinggi. Wajahnya dipenuhi amarah dan ekspresinya garang. Seperti binatang buas yang marah, dia mengaum dengan marah. Kemudian, dia mengangkat Divine Hammer hijau dan menghancurkannya. Mengikuti pergerakan Wei Zhong, bayangan palu dewa raksasa yang menyelimuti langit dan bumi tiba-tiba menghantam ke bawah. Itu seperti gunung raksasa yang menabrak Si Feng. Sudut mulut Si Feng melengkung menjadi senyuman menghina. Dari dulu sampai sekarang, dia masih sama seperti dulu. Dia masih tidak melihat bayangan palu dewa yang menyelimuti langit dan bumi. Sama seperti sebelumnya, dia menjentikan jarinya, dan cahaya neon berwarna merah darah keluar dari ujung jarinya dan menuju ke langit. Langkah ini. Ini masih gerakan ini. Bocah manusia ini begitu sombong sehingga dia berani menggunakan gerakan ini untuk menghadapi serangan kekuatan penuh guru Wei Gao dengan palu ilahi. Ketika manusia ular di bawah melihat Si Feng masih sangat meremehkan Wei Gao, kemarahan segera muncul di wajah mereka. Mereka berkata dengan marah, beraninya dia tidak menghormati pembangkit tenaga listrik ras manusia ular kita. Bahkan jika anak manusia ini mati, dia pantas mendapatkannya. Anak manusia yang sombong dan angkuh, kamu harus mati. Pergilah ke neraka, bocah manusia. Tuan Wei Gao, bunuh dia. Satu demi satu, manusia ular berteriak sekuat tenaga menuju kehampaan. Seolah-olah manusia ular sudah bisa melihat gambar palu raksasa yang menghantam dan menghancurkan bocah manusia sombong itu hingga berkeping-keping. Dapat dilihat bahwa di dalam wilayah suku manusia ular, banyak wajah sekali lagi menunjukkan ekspresi terkejut. Sepasang mata langsung melebar dan menampakkan ekspresi penuh rasa tidak percaya. Mereka melihat bahwa palu ilahi yang runtuh dari langit, yang menutupi langit dan menghancurkannya dengan ganas, sebenarnya dimusnahkan oleh dampak dari cahaya neon berwarna darah yang seukuran sebutir beras. Sosok ilusi sebesar itu dilenyapkan oleh cahaya neon istana. Adegan ini membuat orang merasa ini sangat tidak nyata. Kemudian, semua mata tertuju pada sosok hitam di kehampaan. Manusia ini sangat kuat. Dari mana asal manusia ini? Kenapa dia datang ke suku naga kita? Setelah melihat betapa kuatnya si Feng, perasaan tidak nyaman diam-diam melayang di hati suku naga. Beberapa waktu lalu, para dark elf yang kuat datang ke wilayah suku naga. Sekarang, manusia kuat lainnya datang, bertarung dengan para penjaga, dan mengalahkan komandan Wei Gao. Master suku naga masih memegang palu hijau yang berat dan menatap kosong ke sosok hitam di depannya. Ketika dia melihat pria berwajah muda dan dingin itu, rasa ketidakberdayaan tiba-tiba muncul di hatinya. Dia telah melancarkan dua serangan, dan serangan terakhir adalah serangan terkuat dari palu ilahi pemecah langit yang diturunkan oleh leluhurnya. Namun, hal itu dengan mudah dipatahkan oleh anak manusia ini. Dia tidak lagi mampu menghentikan ahli seperti itu. Takus sangka palu dewa pemecah langit, yang tidak setinggi itu, bisa dipatahkan dengan mudah oleh manusia ini. Mungkinkah manusia ini benar-benar iblis gila si Feng yang legendaris? Di pintu masuk aula pengorbanan, toko penting suku naga melihat sosok hitam di kehampaan dan mulai membicarakannya. Pada saat ini, kekuatan yang ditunjukkan si Feng membuat orang-orang ini semakin yakin bahwa di ala orang itu. Bagaimana bisa? Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Ini baru beberapa bulan, wajah menawan Zilin penuh kejutan. Dalam beberapa bulan, dari alam Raja Beladiri, ia dapat dengan mudah mematahkan serangan Kaisar Beladiri bintang 9. Kecepatan pertumbuhan ini belum pernah terjadi sebelumnya. Tidaklah berlebihan untuk menyebutnya sebagai seorang jenius yang tiada taraf. Zilin, kamu baru saja mengatakan bahwa orang ini memberi Ziya pedang petir kelas 5 sebelum dia meninggalkan Ziya. Saat ini, pendeta bertanya pada Zilin. Zilin pulih dari kata-kata pendeta dan melihat ke arah pendeta di sampingnya. Dia berkata, ya, setelah saudari keempat kembali ke wilayah itu, dia memegang pedang petir kelas 5 di tangannya. Kakak keempatlah yang memberitahuku bahwa pedang ini diberikan kepadanya oleh pemuda ini. Oh, pendeta itu menjawab dengan, oh, matanya tiba-tiba berkilat saat dia bergumam, mungkin, suku manusia ular kita bisa diselamatkan. Pendeta, apa maksudmu? Wigao, mundurlah. Jangan kasar pada tamu terhormat suku naga kita. Saat ini, suara tua dan serak bergema di wilayah suku naga. Ini, ini adalah suara pendeta. Itu adalah suara imam besar. Pendeta telah muncul. Setelah mendengar suara lama itu, mata suku naga tiba-tiba menjadi penuh kekaguman. Mereka melihat ke arah aula pengorbanan pusat, di mana sesosok tubuh berkulit putih muncul. Ketika Si Feng mendengar suara itu tadi, dia juga mengalihkan pandangannya dan menatap wanita tua yang muncul. Tubuh wanita tua itu bungkuk, dan wajah tuanya penuh kerutan. Dia mengenakan jubah putih longgar, memegang tongkat panjang ular ungu, dan menyeret ekor ular panjang berwarna biru muda di belakangnya. Dia perlahan terbang menuju mereka. Alam Grandmaster bela diri Samsung. Si Feng sekilas mengenali budidaya bela diri wanita tua suku naga. Mendengar perintah pendeta, Wei Gao memandangi sosok hitam di depannya, lalu berbalik dan membungkuk kepada pendeta. Iya. Tak lama kemudian, dia membungkukkan tubuhnya dan perlahan turun menuju kota batu di bawah. Wanita tua itu mendekati Si Feng dan membungkuk sedikit pada Si Feng. Tamu yang terhormat, mohon maaf atas ketidaktahuan anak-anak. Saya minta maaf atas kekasaran anak-anak kepada Anda. Apa, Imam Besar Daren membungkuk kepada umat manusia? Ini dot apa identitas dari pembangkit tenaga manusia muda ini, hingga membuat pendeta Daren tunduk padanya. Yah, tidak perlu seperti ini. Si Feng melambaikan tangannya pada pendeta. Ben Sao datang ke wilayah suku nagamu karena dia membutuhkan bantuanmu. Dia juga ingin bertemu Zia. Tapi ku dengar Zia sedang mengasingkan diri. 363. Pendeta naga membawa Si Feng ke ola pengorbanan dan perlahan mendarat di gerbang ola pengorbanan. Selamat datang, pendeta. Selamat datang, tamu yang terhormat. Melihat Si Feng mendarat bersama sang pendeta, tokoh-tokoh penting suku naga menangkupkan tangan mereka dan membungku untuk menyambutnya dengan etiket terhormat dari suku manusia. Si Feng telah menunjukkan kekuatannya yang besar dan suku naga kagum pada yang kuat. Meskipun mereka tidak menyukai suku manusia, mereka tidak bisa melanggar perintah imam. Si Feng melihat sosok yang dikenalnya di tengah kerumunan. Hari itu, Zia dan tiga wanita naga lainnya memburu Liliusin. Wanita ini dipanggil kakak oleh Zia, jadi Si Feng masih mengingatnya. Kemudian, kerumunan naga di gerbang ola pengorbanan berpisah ke kedua sisi, meninggalkan jalan lebar untuk Si Feng. Pendeta tua itu berkata kepada Si Feng, ikutlah denganku, tamu terhormat dari suku manusia. Kemudian, sang prias mengayunkan ekor ular birunya dan memimpin jalan menuju lorong. Si Feng mengikuti di belakangnya. Kemudian, tokoh-tokoh penting suku naga berpisah dan berkumpul kembali di tengah. Mereka mengikuti Si Feng dan berjalan ke ola pengorbanan bersama. Begitu Si Feng memasuki ola pengorbanan, dia merasakan cahayanya perlahan menjadi redup. Kemudian, dia merasakan aura kuno dan misterius. Perlahan-lahan, di tengah ola tidak jauh dari sana, Si Feng melihat sesosok tubuh mungil duduk di sana dengan ekor ular ungu melingkar. Zia melihat sosok yang dikenalnya, Si Feng bergumam pada dirinya sendiri. Kemudian, Si Feng menemukan bahwa tanah tempat Zia duduk diukir dengan formasi kuno yang aneh dan misterius. Gelombang energi kuno yang aneh dan misterius terpancar dari formasi dan memasuki tubuh mungil Zia. Melihat arai kegelapan bintang enam kuno dan Zia, Si Feng mengerutkan kening dan berkata, apakah dia sedang berkultivasi? Si Feng tidak tahu apa yang terjadi dengan Zia. Lihat ke sana, pendeta itu tidak menjawab pertanyaan Si Feng secara langsung. Sebaliknya, dia menunjuk ke bagian terdalam dari ola pengorbanan. Si Feng mengikuti jalan setapak ke dalam ola imam dan melihat sebuah patung besar. Patung ini terdiri dari delapan ular raksasa dan tampak ganas. Mereka dibagi menjadi merah, oranye, kuning, hijau, biru, biru, dan ungu. Di tengahnya ada ular raksasa beraneka warna yang terbentuk dari pertemuan tujuh warna ini. Namun, Si Feng melihat bayangan familiar di salah satu ular ungu. Tubuhnya ditutupi sisik ungu pekat dan terdapat tanduk ungu runcing di kepalanya. Itu adalah ular ungu yang telah diubah oleh Zia. Namun, ukuran patung ini beberapa kali lebih besar dari ular ungu yang diubah oleh Zia. Ini adalah ular ilahi delapan li, dewa agung dan tertinggi dari suku naga. Ia juga merupakan nenek moyang suku naga. Melihat mata Si Feng tertuju pada patung naga ilahi delapan li, pendeta itu datang ke sisi Si Feng dan menjelaskan. Delapan li ular ilahi. Mendengar kata-kata pendeta itu, Si Feng bergumam. Dia belum pernah mendengar istilah aneh ini sebelumnya. Pendeta itu berkata perlahan kepada Si Feng, di zaman kuno, dewa suku kami, ular ilahi delapan li, membubung tinggi melintasi langit dan bumi. Ribuan suku tunduk padanya. Namun, ada perubahan mendadak. Dewa dari suku kami terpecah menjadi tujuh doppelganger. Salah satu doppelganger, ular ilahi li ungu, kini tersegel di tubuh Zia. Anda telah melihatnya di hutan ungu dan di gurun. Setelah mendengar perkataan pendeta itu, Si Feng menganggup dan berkata, ya, Ben Sao telah melihatnya. Saat itu, Ben Sao sangat lemah dan hampir mati. Si Feng tidak menyangka bahwa ular ungu yang diubah Zia sebenarnya adalah tiruan dari dewa kuno. Pendeta itu melanjutkan, dengan tubuh fisik Zia, kekuatan ular ilahi li ungu yang dilepaskan dari segelnya secara alami terbatas. Biar saya terus terang saja. Jika kekuatan sebenarnya dari ular ilahi li ungu dilepaskan, Anda mungkin tidak akan melakukannya. Aku sangat beruntung. Ya, Si Feng mengangguk setuju. Jika apa yang dikatakan pendeta itu benar, maka dewa kuno ini tidak akan sesederhana itu. Biarpun itu hanya doppelganger, itu tidak akan sesederhana itu. Setelah mendengar penjelasan pendeta tua itu, Si Feng sadar. Dia memandang Zia dan berkata, Apa yang kamu lakukan sekarang? Apakah kamu akan melepaskan seluruh kekuatan doppelganger ini? Jika kamu melakukan itu, apa yang akan terjadi pada Zia? Si Feng tidak bisa tidak khawatir tentang Zia. Jika kekuatan doppelganger dilepaskan, tubuh fisik Zia tidak akan mampu menahannya. Mungkin jiwa si doppelganger akan mengambil alih tubuh fisik Zia. Jika itu masalahnya, Si Feng pasti akan menghentikannya. Dia tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi pada gadis suku naga yang murni dan baik hati ini. Pendeta tua itu sepertinya telah memahami pikiran Si Feng. Dia melanjutkan, Sebenarnya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi pada Zia. Akankah Zia mengambil alih kekuatan ular ilahi liungu? Atau akankah ular ilahi liungu mengambil alih tubuh fisik Zia? Atau mungkin, pengoperasian formasi kuno gelap bintang enam kali ini tidak akan berhasil karena kita belum pernah mencobanya sebelumnya. Tapi hanya ini yang bisa kami lakukan. Suku naga kita sekarang menghadapi bencana besar. Bencana besar, Si Feng bertanya. Si Feng mengerti bahwa setelah berbelit-belit, wanita ular tua itu akhirnya sampai pada intinya. Di gurun, ada suku kuat dari zaman kuno yang disebut suku Dark Elf. Mereka adalah penguasa gurun. Tidak ada suku lain yang berani memprovokasi mereka. Kata pendeta itu. Si Feng pernah mendengar tentang suku Dark Elf sebelumnya, tapi dia tidak terlalu memperhatikan mereka. Di dunia saat ini, Si Feng hanya memperhatikan para ahli yang tiada taranya. Pada saat itu, dia belum pernah mendengar adanya ahli tak tertandingi dari suku peri kegelapan. Setelah itu, pendeta naga tua terus berbicara kepada Si Feng. Beberapa waktu yang lalu, Zia menyelamatkan seorang pemuda dari klan Elf kegelapan di padang pasir. Pemuda dari klan Elf kegelapan itu adalah pangeran dari klan Elf. Dia mungkin tertarik dengan kebaikan dan kecantikan Zia, jadi dia mengumumkan kepada klan naga kita bahwa dia ingin menikahi Zia. Zia memiliki ular ilahi liungu yang tersegel di tubuhnya. Dia penting bagi suku naga kita. Saya yakin Anda sekarang sudah tahu bahwa kami tidak dapat mengirim Zia ke suku Dark Elf. Tapi dengan kekuatan kita saat ini, kita tidak bisa melawan suku Dark Elf sama sekali. Jadi kita hanya bisa berpura-pura setuju dengan mereka dan menggunakan formasi kuno gelap bintang enam lagi. Kami berharap dapat mengaktifkan kekuatan ular ilahi liungu yang tersegel di tubuh Zia dan melawan suku peri kegelapan. Apa pendapat Zia? Si Feng bertanya. Yang dia pedulikan adalah pendapat Zia. Jika Zia juga menyukai Dark Elf muda, dia harus membantu mereka dan menghentikan formasi kuno di Zia. 364. Pada saat ini, kakak perempuan tertua Zia, Zilin, melangkah maju dan berkata kepada si Feng, tentu saja kakak keempat tidak ingin menikahi Dark Elf muda itu. Dia sudah memiliki seseorang yang dia sukai. Putri Zia sudah memiliki seseorang yang disukainya. Zia, gadis kecil ini, juga sudah dewasa. Waktu benar-benar berlalu, gadis kecil yang biasa berlarian di wilayah itu telah tumbuh besar dalam sekejap mata. Semua naga menghela nafas dengan emosi setelah mendengar kata-kata Zilin. Kebanyakan dari mereka menyaksikan gadis kecil itu tumbuh dengan mata kepala sendiri. Setelah mendengar kata-kata Zilin, Si Feng menganggup dan berkata, karena Zia tidak mau, maka Ben Sao akan memusnahkan seluruh klan Dark Elf. Nada suara Si Feng penuh dengan arogansi dan dominasi. Basmi, seluruh klan Dark Elf. Seseorang berseru setelah mendengar suaranya. Segera, dia menyadari ada sesuatu yang tidak beres dan seruannya menjadi semakin pelan. Membasmi klan Peri kegelapan adalah hal yang tabu di hutan belantara besar. Kekuatan klan Elf kegelapan telah lama tertanam kuat di hati suku-suku besar di hutan belantara besar. Arogan, mendominasi. Arogan, dia selalu membuat orang merasa bahwa dia melebih-lebihkan dirinya sendiri, tapi dia selalu membuat apa yang orang pikir tidak mungkin menjadi mungkin. Kapanpun orang ini datang, dia akan selalu menimbulkan kekacauan. Di antara para naga, mereka secara bertahap menggabungkan informasi yang mereka terima dari suku manusia dengan orang ini. Seorang laki-laki manusia ular melangkah keluar dari barisan dan membungkuh hormat kepada Sifeng dengan tangan ditangkupkan sambil berkata, Bolehkah aku bertanya pada Tuan Sifeng, apakah manusia tua pengguncang surga ras manusiamu mati di tanganmu? Begitu naga jantan berbicara, semua tatapan naga segera tertuju pada wajah Sifeng. Untuk sesaat, seluruh aula leluhur naga terdiam. Suasana begitu hening sehingga orang bisa mendengar helaan napas gugup dan berat dari kerumunan. Menghadapi tatapan semua naga, Sifeng mengangguk sedikit dan berkata, Itu benar. Tian Sang tidak tahu apa yang baik untuknya dan memang dibunuh oleh Bensao. Suara Sifeng bergema di aula leluhur yang sunyi. Mendesis, terengah-engah terdengar dari kerumunan naga. Itu dia, itu benar-benar dia, Sifeng dari suku manusia. Kuang, dia Sifeng, Sifeng itu. Meskipun mereka secara samar-samar menebak bahwa Sifeng adalah Sifeng itu, wajah mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan ketika Sifeng sendiri yang mengakuinya. Mungkin, para Dark Elf benar-benar akan seseorang mengingat kata-kata Sifeng. Namun, karena reputasi para Dark Elf di Gurun Pasir, dia tidak berani menyelesaikan kalimatnya. Mulai sekarang, hentikan pengoperasian formasi kuno ini. Tuan muda ini tidak ingin melihat apapun terjadi pada teman-temanku. Atau yang lain. Sifeng membentuk jari pedang dengan tangan kanannya dan menunjuk ke formasi kuno gelap bintang enam. Dia berbicara dengan nada mendominasi dan memerintah. Dia tidak melanjutkan berbicara karena Zia, tetapi semua naga yang hadir tahu bahwa tidak ada yang tidak akan dilakukan oleh iblis gila Sifeng. Bahkan suku manusia mereka sendiri telah dimusnahkan, apalagi suku naga mereka. Aku akan menghentikan pengoperasian formasi kegelapan kuno bintang enam. Pendeta tua itu buru-buru berkata pada Sifeng. Dengan kekuatan pemuda ini dan ketenarannya dalam membunuh orang tua pengguncang surga bintang empat, pendeta tua itu tidak ragu bahwa jika dia ingin memusnahkan suku naga, suku naga masih bisa bertahan. Kemudian, pendeta wanita tua itu membentuk segel dengan tangannya dan mengayunkan ekor ularnya saat dia berjalan menuju formasi kuno kegelapan. Saat pendeta tua itu masuk, cahaya gelap dari formasi gelap bintang enam, yang awalnya melayang menuju Zia seperti asap, segera menjadi kacau. Cahaya gelap tidak lagi selembut sebelumnya. Pada saat ini, ia berkibar dengan liar di formasi gelap bintang enam. Apa, apa yang terjadi? Pada saat ini, para naga secara bertahap menyadari bahwa ada sesuatu yang salah dengan formasi kuno kegelapan, dan ekspresi mereka berubah secara drastis. Pendeta wanita tua, yang berada di formasi kuno kegelapan, juga merasa ngeri. Dia berseru, tidak, tidak baik, ada yang salah dengan formasi kuno kegelapan. KKKKK. KKKKK. Seketika, gelombang tawa yang menyeramkan dan aneh bergema di dalam formasi kuno. Suaranya tajam dan tidak enak didengar, seolah-olah bajas saling bergesekan. Segera setelah itu, kabut hitam pekat keluar dari formasi kegelapan kuno bintang enam. Kekuatan ini, ekspresi Sifeng berubah drastis. Dia merasakan aura familiar dari kekuatan yang dipancarkan kabut hitam. Lalu, jari kanan Sifeng bergetar hebat. Setan, Sifeng mengucapkan kata ini dengan suara yang dalam. Dia tidak menyangka iblis seperti itu akan muncul di wilayah suku naga. Ah, legenda mengatakan bahwa pada zaman kuno, suku kami menyegel kembaran iblis jahat. Ku dengar itu disegel dalam formasi kuno gelap ini. Beberapa naga mengingat legenda yang diturunkan dari zaman kuno. Melihat fenomena aneh formasi kuno kegelapan, mereka buru-buru angkat bicara. Kali ini, untuk mengaktifkan kekuatan tubuh ular Zili di tubuh Ziya, kami mengaktifkan formasi kuno ini. Mungkinkah iblis legendaris itu telah dilepaskan? Ekspresi naga lainnya berubah drastis. Kaka keempat, melihat gerakan yang tidak biasa dari formasi kegelapan kuno bintang enam, wajah Zilin dipenuhi kekhawatiran, kegelisahan, dan kepanikan. Ekor ular ungunya bergoyang saat dia buru-buru berenang menuju formasi kegelapan kuno. Namun, tiba-tiba, sosok Zilin berhenti. Sebuah tangan besar menekan bahunya, menghentikannya untuk bergerak maju. Zilin berbalik dan melihat wajah tampan, muda, dan dingin. Jangan bertindak gegabuh. Si Feng berkata padanya, naga betina ini hanyalah raja bela diri bintang delapan. Dia tidak akan banyak membantu jika dia memasuki formasi kuno. Terlebih lagi, di bawah kabut iblis, dia akan mendekati kematian. Pada saat ini, pendeta tua dalam formasi kuno kegelapan memancarkan cahaya biru tua yang menyilaukan ke seluruh tubuhnya, menahan kabut iblis yang keluar dari formasi kuno gelap. Dia baru saja tiba di samping Ziya. Salah satu tangannya menekan kepala Ziya. Demikian pula, cahaya biru tua yang menyilaukan bersinar di tubuh Ziya, menahan kabut iblis. Pendeta Wanita Pendeta Wanita Pada saat ini, para naga bersiap untuk bergegas menuju formasi kuno kegelapan untuk membantu pendeta tua dalam menekan kabut iblis hitam. Namun, suara pendeta tua itu terdengar dari formasi kuno kegelapan, jangan masuk. Kamu hanya akan menambah masalah jika kamu masuk. Tapi, setelah mendengar kata-kata pendeta tua itu, para naga berhenti bergerak maju. Namun, wajah mereka masih dipenuhi kekhawatiran dan keraguan. Pada saat ini, Zilin, naga betina, memasang ekspresi memohon di wajahnya. Dia memohon pada si Feng, tolong, kamu sangat kuat. Tolong selamatkan pendeta dan saudara perempuanku yang keempat. Sebenarnya, kekasih saudara perempuanku yang keempat adalah kamu. 365. Apa? Setelah mendengar kata-kata Zilin, si Feng terkejut. Dia bilang Ziya punya kekasih. Dan kekasih Ziya adalah dia. Itu tidak mungkin. Tapi tidak peduli apakah itu benar atau tidak, dia harus menyelamatkan gadis suku naga yang murni dan baik hati ini. Setelah itu, sosok si Feng melintas dan menyerbu ke dalam arai kegelapan bintang enam. Tawa yang menakutkan, serak, dan tidak menyenangkan bergema di aula pengorbanan. Mendengar tawa seram ini saja sudah membuat bulu kuduk seluruh suku naga berdiri. Ledakan, ledakan, ledakan. Kemudian, bumi bergetar hebat, dan seluruh aula pengorbanan mulai bergetar hebat. Si Feng memasuki formasi bintang enam gelap. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api iblis berwarna merah darah. Dia berubah menjadi pria merah darah yang menyala-nyala, melawan di menki hitam yang bergegas keluar dari formasi bintang enam gelap. Saat bumi bergetar hebat, Si Feng, yang telah berubah menjadi manusia merah darah yang menyala-nyala, tampak seperti perahu yang sepi di tengah lautan badai. Tiba-tiba, suara robekan terdengar dari tanah. Ketika mereka mendengar suara ini, setiap manusia ular di aula leluhur terkejut. Formasi kegelapan bintang enam yang diturunkan oleh nenek moyang kuno mereka telah retak dengan celah sepanjang sekitar 20 cm. Si Feng juga merasakan bahwa di menki hitam yang lebih tebal keluar dari celah. Seiring dengan di menki yang tebal, ada aura yang sangat kuat. Iblis itu ditekan di sini. Itu bahkan lebih kuat dari aura yang kukira akan kutemui. Itu sangat kuat bahkan Ben Sao pun merasa tidak berdaya untuk menolaknya. Berengsek! Apakah Ben Sao utusan iblis? Kenapa aku selalu menemui hal sialan ini kemanapun aku pergi? Si Feng mengutup dalam hatinya. Sejak dia mendapatkan kembali ingatannya, dia bertemu Liru, yang dirasuki setan, pada hari kedua. Setelah itu, dia bertemu Liliu Xin, Long Ao, hati iblis di ruang berwarna darah. Setelah itu, ketika dia memusnahkan Sekte Piao Su, sebuah jari iblis muncul. Sekarang, ketika dia datang ke suku naga, dia benar-benar bertemu dengan iblis yang ditekan oleh formasi 6 bintang kegelapan. Dikombinasikan dengan apa yang dia temui, iblis itu seharusnya sudah dipotong-potong sejak lama. Kemudian, bagian tubuhnya yang rusak ditekan di tempat berbeda. Ruang berwarna merah darah milik Blood Demon adalah satu tempat, dan sekarang aulah pengorbanan suku naga adalah tempat lain. Adapun Long Ao, Liru, Liliu Xin, dan Sekte Piao Su, dia tidak tahu di mana mereka menemukan bagian tubuh iblis yang rusak. Sejak retakan muncul di Six Stars Dark Array, tanah berguncang lebih keras, dan seluruh aulah pengorbanan bergetar lebih hebat lagi. Sosok Sifeng melintas, dan dia datang ke sisi pendeta tua, yang memancarkan cahaya biru tua yang menyilaukan. Dia bertanya, apakah ada cara untuk memperbaiki retakan pada segel susunan kuno? Formasi Bintang Enam Gelap ini ditinggalkan oleh Nenek Moyang Suku Naga pada zaman dahulu. Sebagian besar metode rahasia telah hilang sejak lama. Sekarang, kita hanya mengetahui beberapa cara sederhana untuk mengaktifkannya. Brengsek! Untuk mencapai kesuksesan dengan cepat, saya menggunakan metode rahasia untuk membuka formasi kuno hingga batasnya beberapa kali. Untuk membangkitkan kekuatan tubuh ular Zili di tubuh Ziya, saya sebenarnya lupa instruksi Nenek Moyang. Ini memberi kesempatan pada iblis yang tertindas untuk memanfaatkannya. Sekarang, tidak hanya formasi kegelapan kuno bintang enam yang akan dihancurkan, bahkan raja iblis kuno pun akan segera muncul. Setelah raja iblis muncul, apa yang harus aku lakukan? Saya akan menjadi pendosa suku naga. Ketika pendeta naga tua itu mencapai akhir hukumannya, suaranya dipenuhi dengan kesedihan dan penyesalan. Namun, Si Feng banyak mendengar dari pendeta wanita tua suku naga. Dengan kata lain, tidak ada yang bisa dia lakukan. Buka pikiranmu, Si Feng berkata kepada pendeta wanita tua itu. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pendeta wanita tua itu tidak tahu apa yang akan dilakukan Si Feng, tapi dia tidak meragukannya. Si Feng sangat kuat dan dalam situasi seperti ini, jika Si Feng benar-benar ingin membunuhnya, itu akan sangat mudah. Segera, pendeta wanita tua itu mengikuti instruksi Si Feng dan membuka pikirannya. Kemudian, lampu merah darah menyala di telapak tangan kiri Si Feng, bersama dengan pendeta wanita tua dan Xia. Si Feng menyedotnya ke dalam ruang tablet batu berwarna merah darah. Boom, boom, boom. He, sudah berapa tahun, sudah berapa tahun, aku akan muncul. Guncangan bumi yang dahsyat tidak kunjung berhenti, bahkan maknitudo guncangannya semakin meningkat. Pada saat yang sama, tawa aneh dan suara-suara menakutkan bergema di aula pengorbanan yang kosong dan suram. Kamu ingin mati dan keluar? Sudahkah kamu bertanya pada Ben Sao? Si Feng menatap dingin kecelah di bumi dan berteriak dengan suara rendah, tanda penyegel jahat Jeyu. Si Feng membuat serangkaian segel tangan. Segel tangannya terus berubah, cahaya putih melintas di antara tangan Si Feng, dan karakter Tau putih terus mengalir keluar, terhubung menjadi tali dan jatuh kecelah di bumi. Retakan itu panjangnya sekitar 20 cm, dan ketika karakter Tau berkulit putih jatuh ke dalamnya, lapisan film cahaya putih terbentuk. Siapa kamu? Beraninya kamu menyinggung martabatku. Kemudian, raungan marah yang tajam terdengar. Boom, 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 boom. Getaran bumi semakin hebat, seolah-olah bumi sedang mengaum dan dewa bumi sedang marah. Si Feng juga merilis film cahaya putih yang telah dia kental di celah tersebut. Gelombang energi yang kuat menyerangnya. Tidak, kekuatan ini, Si Feng mengerutkan alisnya, kekuatan serangan pada penghalang cahaya berada di luar imajinasinya. Belanda, Si Feng berteriak keras, dan karakter, nether, putih seukuran kepalan tangan keluar dari mulutnya. Karakter ini dibentuk dengan memadatkan esensi kekuatan nether Jeyu. Begitu karakter, nether, muncul, ia dengan cepat jatuh ke dalam celah. Muncul, seperti suara gelembung ikan yang diinjak, lapisan cahaya yang dipadatkan Si Feng dengan segel iblis sembilan kata hancur di bawah pengaruh kekuatan misterius dan kuat itu. Namun segera setelah itu, karakter, sereniti, turun dan sekali lagi memblokir celah tersebut. Pada saat ini, Si Feng melihat naga yang gugup di luar formasi kuno enam bintang kegelapan. Dia berteriak, keluar dari aula ini sekarang. Saya tidak tahu berapa lama Ben Sao bisa bertahan. Kamu hanya akan menjadi umpan meriam jika tetap di sini. Ledakan, ledakan, ledakan. Begitu Si Feng selesai berbicara, energi yang kuat dan misterius dengan keras menyerang karakter, nether, yang menghalangi celah tersebut. Bumi bergetar hebat. Di bawah pengaruh energi, karakter, nether, tampak seperti perahu kecil di tengah badai yang dapat dihancurkan kapan saja. Pada saat ini, setelah mendengar kata-kata Si Feng, naga parubaya yang terlihat kuat dan tenang berteriak, Tuan Si Feng benar. Kita tidak dapat membantu banyak jika kita tetap di sini. Ayo mundur sekarang. 366. Lalu, puluhan naga berbalik dan meninggalkan aulah pengorbanan dengan cepat. Mata mereka dipenuhi keraguan, rasa syukur, dan kegembiraan. Ledakan. Oh tidak. Dengan raungan keras dan teriakan dari Si Feng, karakter putih, nether, yang melayang ke dalam celah dan memblokir dampak energi jahat meledak. Demoni ki hitam yang bahkan lebih padat dari sebelumnya, serta aura yang sangat kuat, keluar dari celah tersebut. Ledakan. Bahkan atap aulah imam memiliki lubang besar di dalamnya akibat pengaruh ki iblis yang padat. Setan hitam ki bergegas ke langit. Apa yang sedang terjadi? Apa ini? Saya bisa merasakannya. Sungguh energi yang jahat dan kuat. Apa yang terjadi di aulah pengorbanan? Di luar aulah leluhur, wilayah suku naga tiba-tiba dilanda kekacauan. Banyak anggota suku naga melihat ke arah aulah leluhur. Melihat di menki yang jahat dan kuat bergegas keluar dari aulah leluhur, wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan kengerian. Jauh dari kota batu di wilayah suku naga, seorang pria telanjang dengan kulit ungu tua dan wajah sangat tampan memandang ke wilayah suku naga. Dia mengerutkan kening dan bergumam, kekuatan macam apa ini? Ini sangat kuat. Mungkinkah manusia yang memasuki wilayah suku naga? Kelihatannya tidak seperti itu. Mungkinkah suku naga telah membangkitkan kekuatan ular ilahi delapan li? Semakin banyak retakan muncul di lantai hitam aulah pengorbanan, menyebar ke segala arah seperti jaring laba-laba. Sifeng menginjak tanah, dan dengan, bang, sosoknya berlari mundur. Pada saat inilah mata iblis hitam perlahan muncul dari dalam kabut iblis hitam, samar-samar terlihat di dalam kabut iblis. Setelah Sifeng mendarat di tanah, dia menatap mata jahat hitam itu dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, jadi yang tersegel di sini adalah mata iblis. Dalam dimenki hitam, mata jahat hitam berguling dan akhirnya menatap Sifeng, yang telah berubah menjadi manusia yang terbakar. Ia berteriak dengan suara teredam, itu kamu. Anda mencoba menghentikan keturunan saya sekarang. Sifeng tidak menjawab pertanyaan mata jahat hitam itu. Sambil berpikir, lampu merah darah menyala di tubuhnya dan baju besi berwarna merah darah muncul di tubuhnya. Jika dia ingin menaklukkan mata jahat yang kuat ini, dia hanya bisa menggantungkan harapannya pada armor berwarna merah darah. Kekuatan macam apa ini? Kamu membuatku merasa sangat tidak nyaman, kamu pantas mati. Ketika mata setan hitam melihat baju besi Sifeng yang berwarna merah darah, ia menjadi gelisah dan gelisah. Mata iblis sedikit bergetar di tengah kabut iblis. Kemudian, cahaya iblis hitam yang kuat setebal ember keluar dari mata iblis hitam, bergegas menuju Sifeng seperti gelombang kejut yang gelap. Membuka, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Segera, dia mengaktifkan energi armor tempur berwarna darah tingkat kaisar. Cahaya terang berwarna darah juga menyala dari dalam armor pertempuran berwarna darah. Setelah itu, cahaya berwarna darah melesat ke depan dan bertemu dengan gelombang cahaya berwarna darah yang masuk. Dua sinar cahaya, satu merah dan satu hitam, langsung bertabrakan satu sama lain. Oh tidak, melihat cahaya merah darah dan gelombang cahaya gelap bertabrakan, wajah Sifeng berubah drastis. Di bawah pengaruh gelombang cahaya gelap, cahaya merah darah tampak surut. Faktanya, cahaya merah darah menghilang lapis demi lapis di bawah pengaruh gelombang cahaya gelap, sementara gelombang cahaya gelap terus bergerak maju. Mata iblis kegelapan begitu kuat sehingga melampaui imajinasi Sifeng. Bahkan jika armor berwarna merah darah memiliki kekuatan untuk menahan iblis, itu tidak berguna di hadapan kekuatan absolut. Kekuatan Sifeng saat ini terlalu lemah. Bahkan jika segel armor pertempuran merah darah tingkat Tuan rusak, itu hanya bisa menstimulasi kekuatan tingkat yang mulia. Senjata magis tingkat Tuan kelas 9 tidak dapat merangsang kekuatan sejatinya sebelum mencapai tingkat Tuan. Itu seperti seorang anak kecil yang memegang pedang panjang. Meskipun dia jauh lebih kuat daripada anak biasa yang bertangan kosong atau bersenjatakan belati, dia tidak layak disebutkan di depan orang dewasa. Saat gelombang cahaya gelap menyerbu, Sifeng bergerak cepat. Dia menghentikan konfrontasi antara cahaya merah darah dan gelombang cahaya gelap dan bergegas menghindari dampak gelombang cahaya gelap. Tanpa halangan dari cahaya merah darah, gelombang cahaya gelap menerobos langsung, tapi tidak mengenai apapun. Saat ini, ledakan, ledakan menggelegar terdengar di atas kepala Sifeng. Sifeng mendongak dan wajahnya berubah secara dramatis. Matanya melebar, dia melihat kilat hitam pekat, seperti naga jahat gelap, turun dari atas. Itu sangat cepat hingga mengenai Sifeng dan menelannya dalam sekejap. Huh, beraninya kamu melarikan diri di depanku. Mungkinkah kamu mengira aku hanya hiasan? Teriakan teredam sekali lagi bergema di aulah yang hancur ini. Eh, tiba-tiba suara itu terdengar lagi. Tapi kali ini, terdengar kejutan yang tidak terduga. Kamu belum mati. Petir hitam yang menyelimuti Sifeng dengan cepat menghilang. Pada saat ini, rambut Sifeng hangus hitam, dan wajah serta tangannya yang terlihat di luar sudah menjadi berantakan dan berdarah. Tidak ada sedikitpun daging bagus yang bisa ditemukan, dan dia tampak seperti monster berdarah. Aku belum mati. Meski begitu, Sifeng diam-diam terkejut karena mampu selamat dari serangan petir hitam itu. Namun, dia bereaksi cepat. Armor perang berwarna darah telah menyerap sebagian besar kekuatan petir hitam. Meskipun Sifeng tampak dalam kondisi yang menyedihkan, itu hanya membuatnya kesakitan. Itu tidak lebih dari luka yang dangkal. Senjata ajaib macam apa ini? Itu memblokir seranganku. Mata iblis hitam berteriak dengan marah. Kalau begitu, aku tidak bisa membiarkanmu hidup. An, mari kita lihat apakah kamu bisa memblokir serangan ini. Begitu mata iblis hitam selesai berbicara, serangkaian raungan terdengar di aula imam yang gelap. Ledakan, 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 ledakan. Sambaran petir gelap yang lebih tebal, lebih ganas, dan lebih kuat dari sebelumnya muncul di aula imam yang gelap dengan Sifeng sebagai pusatnya. Seperti sangkar petir gelap, Sifeng terjebak di tengah. Sifeng dapat merasakan bahwa kekuatan yang terkandung dalam setiap sambaran petir dapat dengan mudah merenggut nyawanya. Hahaha, semut, pergilah ke neraka. Di iringi tawa liar ini, lusinan petir hitam yang kuat sepertinya tertarik dan semuanya dengan cepat berkumpul menuju Stoney Maple di tengahnya. Bajingan, Anda memaksa saya melakukan ini. Melihat lusinan petir gelap berkumpul, Sifeng berteriak dengan marah. Di tangan kirinya, cahaya merah darah yang kuat menyala. Sekarang, untuk menghancurkan mata iblis dan bertahan hidup, meskipun dianggan membawa prasasti berwarna merah darah dari dunia luar angkasa, ini adalah kali terakhir dia mengaktifkannya. Prasasti itu akan dihancurkan, dan ruang yang telah dia ubah menjadi tanah suci kecil tidak akan ada lagi. 367. Apa yang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Wajah Sifeng yang berdarah berkedut. Meskipun tidak ada ekspresi yang terlihat di wajahnya, suaranya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Saat dia hendak mengaktifkan tablet batu berwarna darah di telapak tangan kirinya, dia menemukan bahwa tubuhnya tidak lagi di bawah kendalinya. Seolah-olah dia kehilangan kendali atas tubuhnya. Petir gelap yang dahsyat, yang mengandung energi yang kuat, dengan cepat berkumpul di Sifeng. Ketika petir yang dahsyat dan energi yang kuat berkumpul di tubuhnya, Sifeng yakin bahwa bahkan dengan baju besi berwarna darah, dia akan dimusnahkan. Apa yang sedang terjadi? Dia meraung dengan marah. Situasi yang tidak diketahui pada saat kritis ini membuatnya gila. Kemudian, suara Black Demonic Eye yang teredam terdengar lagi. Semut, apakah Anda sudah menyerah untuk melawan? Bahkan jika kamu menolaknya, itu tidak ada gunanya. Lebih baik mati seperti ini. Aku tidak rela mati seperti ini. Jarang sekali dia terlahir kembali dan kembali seperti sekarang ini. Terlebih lagi, dia belum menggunakan tablet batu berwarna darah itu. Mati seperti ini dalam keadaan serangan balik adalah sesuatu yang Sifeng tidak mau terima. Lusinan petir hitam yang mengelilingi Sifeng tampak seolah-olah akan menyatu di tubuh Sifeng. Namun, Sifeng melihat lusinan petir hitam yang mendekatinya tiba-tiba berhenti. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Suara terkejut Sifeng dan mata iblis hitam terdengar pada saat yang bersamaan. Sifeng, yang mengira dia akan mati, pasti akan penuh dengan kengganan dan kemarahan, serta keterkejutan yang baru saja muncul di wajahnya. Kemudian, Sifeng melihat cahaya kemasan seukuran kepalan tangan keluar dari dadanya dan berhenti di depannya. Kemudian, pancaran cahaya kemasan memancar dari sumber segala sesuatu. Bajingan, jadi kamu lah yang melakukan ini. Melihat cahaya kemasan ini, Sifeng segera mengerti apa yang baru saja terjadi. Itu adalah sumber segala sesuatu. Pada saat ini, api suci di tubuh Sifeng telah tertidur lelap. Oh, mengapa energi saya hilang? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Di bawah cahaya kemasan sumber segala makhluk hidup, petir hitam yang tampaknya ganas tiba-tiba menghilang, dan seberkas cahaya kemasan dari sumber segala makhluk hidup bersinar ke dalam kabut iblis hitam, menyinari mata iblis hitam. Di bawah cahaya sinar kemasan, mata iblis hitam seperti Sifeng, kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Kabut hitam iblis yang tebal dan kekuatan yang kuat menghilang dalam sekejap, hanya menyisakan mata hitam yang aneh di berkas cahaya kemasan. Kemudian, Sifeng melihat seberkas cahaya kemasan yang menyelimuti mata iblis hitam itu berputar kembali ke arahnya dengan mata iblis hitam di belakangnya. Ini, benda ini, aku ingat sekarang, aku ingat sekarang. Asal mula segala sesuatu, ini adalah sumber dari semua makhluk hidup. Bocah, kenapa sumber segala sesuatu ada padamu? Mata iblis hitam yang terbungkus dalam pilar cahaya emas tiba-tiba berteriak. Asal mula segala sesuatu, apa yang sedang kamu coba lakukan? Apa yang kamu coba lakukan padaku? Beraninya kamu? Benda ini? Jangan bilang dia menginginkannya lagi. Sifeng sudah samar-samar menebak maksud dari sumber segala makhluk hidup. Ini karena di wajahnya yang hancur, mata jahat ketiga, mata jahat korosi, telah terbuka tak terkendali. Ah! Mata setan hitam berteriak untuk terakhir kalinya. Kemudian, Allah pengorbanan suku manusia ular menjadi sunyi lagi. Tanah berhenti bergetar, dan Allah juga berhenti bergetar. Mata setan hitam yang ditarik oleh sumber segala sesuatu terbang di depan Sifeng dalam sekejap mata. Sinar cahaya kemasan menyinari dahi Sifeng yang berdarah, dan mata setan hitam juga terbang ke mata ketiga Sifeng, mata jahat korosi. Ah! Rasa sakit yang tajam tiba-tiba datang dari mata ketiga Sifeng. Rasanya matanya seperti diremukan. Bajingan, kamu main-main lagi. Sifeng mengutuk sumber segala sesuatu saat dia menahan rasa sakit yang luar biasa. Tapi kali ini, dia senang, Bajingan, itu muncul. Nyawanya akhirnya terselamatkan sebelum tablet batu berwarna darah diaktifkan. Tablet batu berwarna darah dan tanah suci kecil yang dia bangun dengan susah payah juga dilestarikan. Ah! Bajingan, jadilah lebih lembut. Pada saat ini, Sifeng merasa seolah-olah ada gelombang energi yang mengaduk di rongga mata ketiganya, dan rasa sakitnya segera berlipat ganda. Tapi untungnya, kemampuan Sifeng menahan rasa sakit jauh melebihi orang biasa. Dia mengertakkan gigi dan menahannya. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa selama satu jam, Sifeng menemukan bahwa rasa sakit yang luar biasa di mata ketiganya secara bertahap berkurang. Segera setelah itu, pilar cahaya emas yang dipancarkan asal-usul semua makhluk hidup juga melesat kembali ke arah asal-usul semua makhluk hidup. Pilar cahaya kemasan yang menyinari dahi Sifeng juga melesat kembali ke arah asal mula segala makhluk hidup. Kemudian, sumber segala sesuatu bergegas menuju dada Sifeng dan sekali lagi bergegas ke tubuh Sifeng. Ketika sumber segala sesuatu menghilang, Sifeng menyadari bahwa dia telah mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Mata ketiganya pun tanpa sadar tertutup perlahan. Wah, apa yang baru saja kamu lakukan padaku? Kenapa kamu merasa seperti ini lagi? Ini kedua kalinya. Pada saat ini, suara marah api suci sekali lagi terdengar dari tubuh Sifeng. Karena sumber segala sesuatu telah kembali ke tubuh Sifeng, api suci secara alami juga terbangun. Lalu, api suci terus berkata dengan marah, bagaimana dengan mata jahat? Sama seperti terakhir kali, saya juga mengalami koma. Saat aku bangun, mata jahat korosi juga menghilang. Mungkinkah? Ya, itu ditundukkan oleh Ben Sao. Sifeng diam-diam menganggupkan kepalanya saat dia berbicara. Segera, sebuah pikiran melintas di benaknya dan mata ketiga di dahinya, yang sebelumnya tanpa sadar tertutup, sekali lagi terbuka. Pada saat ini, mata ketiga telah menjadi hitam pekat. Namun, bola matanya masih berwarna abu-abu. Ini adalah mutasi yang disebabkan oleh perpaduan mata iblis hitam dan mata jahat korosif. Wah, rahasia apa yang kamu punya? Kamu harus memberitahu aku. Kalau tidak, rahasiamu akan membuatku merasa sangat tidak nyaman. Api suci berteriak ketika dia merasakan mutasi mata ketiga Sifeng. Baiklah, setiap orang punya rahasianya masing-masing. Tidak perlu mengatakannya dengan lantang. Selain itu, dantian Bensau sudah rusak. Kamu dan aku adalah satu. Selama kurun waktu ini, kamu dan aku telah tumbuh bersama. Bensau juga telah melihat betapa luar biasa kamu. Bensau tidak bisa meninggalkanmu, jadi mengapa dia menyakitimu? Kata Sifeng. Huh, manusia tercela, berbahaya, dan licik. Mustahil bagiku untuk tidak khawatir. Api suci mendengus dingin, lalu melanjutkan, saat itu, karena aku mempercayai omong kosongmu maka aku berakhir dalam situasi ini. Kemudian, Sifeng berhenti berbicara dengan api suci. Meski tidak terluka parah, wajahnya rusak. Rambutnya terbakar hitam, dan citranya hancur. Ini tidak bisa diterima oleh pria tampan manapun. 368. Jeyu tidak bisa dihancurkan dan akan bertahan selamanya. Sifeng melayang di udara di atas aula pengorbanan. Armor berwarna merah darahnya menghilang dan dia berganti menjadi jubah hitam. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Kemudian, dia mulai mengoperasikan Jeyu Underworld Skill untuk menyembuhkan luka-lukanya. Waktu berlalu dengan lambat, melalui lubang besar di atap aula pengorbanan, orang dapat melihat bahwa langit di luar telah gelap. Langit malam penuh bintang. Dengan bantuan keterampilan dunia bawah Jeyu dan obat mujarab, luka Sifeng disembuhkan. Daging baru perlahan tumbuh. Bahkan rambut hangus di kepalanya rontok dan tumbuh rambut hitam panjang. Dia menjadi pria pendiam dan tampan lagi. Bahkan kulit barunya tampak lebih cerah dan bersih dari sebelumnya. Manusia ular di wilayah suku naga secara bertahap menyadari bahwa aula pengorbanan telah tenang. Tokoh-tokoh penting suku naga yang telah mundur dari aula pengorbanan dengan hati-hati kembali ke aula pengorbanan. Kemudian, mereka melihat ada retakan di tanah di aula pengorbanan, yang tampak seperti jaring laba-laba besar. Benar-benar kacau balau, seolah-olah baru saja terjadi pertempuran besar atau bencana besar. Hanya Sifeng yang tersisa di aula pengorbanan. Dia diam-diam melayang di udara dengan tangan memberi isyarat dan matanya sedikit tertutup. Banyak orang melirik ke sekeliling aula pengorbanan dan menemukan bahwa Sifeng adalah satu-satunya yang tersisa di aula pengorbanan. Mau tak mau mereka merasa khawatir akan hilangnya pries dan putri Sia. Mereka tidak tahu kemana mereka pergi atau bagaimana kabar mereka. Ketika manusia ular ini mundur dari aula pengorbanan, tempat itu menjadi sangat kacau. Ketika ki iblis membubung ke langit, banyak orang melihat cahaya merah darah iblis berkedip dan kemudian menghilang. Namun, mereka tidak tahu kemana mereka pergi. Mereka tidak tahu dari mana cahaya merah darah itu berasal. Kebanyakan orang menduga bahwa itu berasal dari iblis yang ditindas oleh arai gelap kuno bintang 6. Kegelisahan dan kesedihan tiba-tiba menyebar di antara manusia ular. Merasakan bahwa manusia ular telah memasuki aula pengorbanan dan luka-lukanya telah pulih, Sifeng perlahan membuka matanya dan menatap manusia ular yang tidak jauh dari sana. Yang Mulia Sifeng Melihat Sifeng membuka matanya, seorang manusia ular parubaya melangkah maju dan membungkuk kepada Sifeng dengan etiket suku manusia. Dia berkata, bolehkah saya bertanya di mana Yang Mulia dan Ziya berada? Tolong beritahu kami yang sebenarnya. Melihat manusia ular dan melihat wajah khawatir mereka, Sifeng berkata perlahan, jangan khawatir. Yang Mulia dan Ziya aman sekarang. Setelah Sifeng selesai berbicara, dua lampu merah darah tiba-tiba menyala di tanah hitam terpencil di bawah, dan dua sosok muncul. Mereka adalah pendeta suku naga, wanita tua dan Ziya. Ziya masih duduk bersila di tanah. Imam itu tampak terkejut dan melihat sekeliling. Meskipun aula pengorbanan berantakan, dia menyadari bahwa dia telah kembali ke aula pengorbanan. Kemudian, wanita tua itu mengangkat kepalanya dan melihat sosok hitam yang mengambang di kehampaan. Melihat pemandangan di aula leluhur, wanita tua itu tahu bahwa pertempuran besar pasti telah terjadi di sini. Kemudian, melihat batu mepel yang mengambang di kehampaan dan tampak utuh, wanita tua itu dengan samar menebak hasilnya. Yang Mulia Sifeng, apa yang terjadi dengan iblis yang ditindas oleh suku kita? Meskipun pendeta mengetahui hasilnya, dia tetap bertanya. Arai gelap kuno bintang enam telah dihancurkan. Hal itu tidak bisa diubah. Setan-setan yang ditindas oleh nenek moyangnya telah dilupakan oleh pendeta setelah bertahun-tahun. Mereka hampir menimbulkan bencana dan menjadikannya pendosa di antara manusia ular. Seperti yang bisa kalian lihat, para iblis telah menghilang. Ben Sao telah menghancurkan mereka sepenuhnya, Sifeng berkata dengan tenang kepada manusia ular. Iblis, itu memang telah menghilang sepenuhnya. Mata iblis telah bergabung dengan mata jahat korosif. Sifeng sudah lama merasakan bahwa jiwa iblis di mata iblis sama dengan mata jahat korosif saat itu. Itu telah sepenuhnya dimusnahkan oleh asal mula segala makhluk hidup dan sekarang menjadi miliknya untuk digunakan. Iblis yang ditindas oleh nenek moyang kita benar-benar dihancurkan oleh Yang Mulia Sifeng. Yang Mulia Sifeng telah menyelamatkan manusia ular kita. Kami beruntung Yang Mulia Sifeng datang ke suku kami. Kalau tidak, konsekuensinya tidak terbayangkan. Satu demi satu, anggota suku naga tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. Bahkan anggota suku naga yang muak dengan kenyataan bahwa Sifeng adalah manusia sekarang memandangnya dengan rasa hormat dan terima kasih. Manusia ini adalah pahlawan suku naga saat ini. Ketika iblis akan segera lahir, kabut iblis keluar dan memancarkan kekuatan dahsyat yang mencekik mereka. Mereka bukan tandingannya. Bagaimanapun, ini adalah iblis yang telah ditindas oleh nenek moyang mereka di zaman kuno. Mereka bahkan menggunakan formasi kuno bintang enam kegelapan untuk menekan mereka. Kakak tertua Ziya, Zilin, memasang ekspresi rumit di wajahnya. Seperti manusia ular lainnya, dia penuh hormat dan bersyukur, tapi dia juga khawatir. Akankah pria seperti itu, putra surga yang sombong, seperti saudara perempuan saya yang keempat? Yang mulia Sifeng, terimalah busur manusia ular kami karena telah menyelamatkan suku kami. Wajah pendeta perempuan tua itu penuh rasa terima kasih. Ekor ular di bawahnya bengkok. Penampilan dan tinggi badannya membuatnya tampak seperti manusia yang berlutut. Kemudian, tubuh bagian atasnya mengikuti. Yang mulia Sifeng, terimalah busur leluhur kami. Terimalah busur nenek moyang kami. Setelah pendeta wanita tua itu membungku kepada Sifeng, tokoh penting lainnya di wilayah manusia ular mengikuti dan membungku kepada Sifeng dengan hormat. Baiklah, kamu tidak perlu melakukan ini, kata Sifeng kepada manusia ular. Ben Sao mengatakan bahwa si ia adalah teman Ben Sao. Bangunlah, kalian semua. Setelah Sifeng selesai berbicara, manusia ular itu perlahan bangkit. Namun, ketika mereka melihat Sifeng, wajah mereka masih penuh rasa hormat dan terima kasih. Ketika Sifeng memandangi manusia ular, dia tiba-tiba memikirkan sebuah masalah. Tujuannya datang ke wilayah manusia ular adalah untuk berkunjung. Di antara manusia ular ini, selain pendeta tua, tampaknya tidak ada manusia ular yang berada di alam leluhur bela diri. Adapun bahan obat yang dia butuhkan, jelas tertulis di daftar, darah seorang gadis muda manusia ular di alam Marsial Grandmaster. Selain itu, moyang juga telah mengindikasikan bahwa dia pasti masih perawan. Sifeng kemudian menyadari bahwa dia telah mengabaikan suatu masalah. Daftar moyang adalah darah seorang gadis muda manusia ular di alam Grandmaster bela diri. Gadis ini seharusnya adalah gadis yang berusia di bawah 18 tahun. Bagaimana mungkin ada manusia ular muda yang berusia di bawah 18 tahun di gurun ini? Bahkan manusia ular parubaya, alam tertinggi di antara mereka hanya ada di alam kerajaan bela diri. 369. Tuan Sifeng, maksudmu, setelah mendengar kata-kata Sifeng dan melihat wajah tenang Sifeng menjadi sedikit malu, pendeta tua suku naga berhenti sejenak. Setelah hidup begitu lama, pendeta tua itu segera mengerti dan berkata kepada Sifeng, Tuan Sifeng sangat menghargai suku naga kami dan ingin menjalin ikatan pernikahan dengan kami. Ini benar-benar merupakan keberuntungan besar bagi suku kami. Namun, meskipun kami memiliki beberapa orang jenius di suku kami, Tuan Sifeng menganggap terlalu tinggi suku kami yang menurun. Kalimat terakhir pendeta tua itu sangat jelas. Bagaimana suku naga yang menurun bisa memiliki ahli realem martial Grandmaster muda? Ketika Sifeng mendengar perkataan Sifeng, dia sedikit sedih dan bergumam pada dirinya sendiri. Tentu saja, dengan status dan bakatnya dalam seni bela diri, dia masih menyukai saudara perempuanku yang keempat. Aduh, saudara perempuanku yang keempat yang malang. Setelah mendengar kata-kata pendeta tua dan melihat tatapan aneh yang dilontarkan padanya satu per satu, Sifeng, yang telah disalahpahami, mulai berkeringat deras di dalam hatinya. Ekspresinya menjadi semakin canggung. Segera setelah itu, dia mengeluarkan daftar itu dan menyerahkannya kepada pendeta tua. Ia berkata, ini adalah daftar ramuan obat yang diperlukan untuk memurnikan sesuatu yang disebut pil pemanjang kehidupan cedera surga. Aku datang ke suku manusia ular untuk mendapatkan ramuan obat yang ada di daftar ini. Pendeta tua itu mengambil daftar itu dari tangan Sifeng dan membacanya dengan cermat. Setelah membacanya, dia menyadari bahwa dia telah salah memahami Sifeng. Dia tertawa datar dan berkata, Haha, saya salah paham tentang guru Sifeng. Namun, guru Sifeng tidak datang ke suku naga kami dengan sia-sia. Meskipun kami tidak memiliki apa yang Anda butuhkan saat ini, saya memiliki salah satu tanaman herbal di daftarnya, buah Jinluo. Dia kemudian membalik telapak tangannya dan sebuah kotak giok muncul di tangannya. Dia menyerahkannya kepada Sifeng dan berkata, Ini adalah buah jaring emas. Saya tidak sengaja mendapatkannya bertahun-tahun yang lalu. Buah ini selalu tersegel dalam kotak giok ini dan disimpan dalam kondisi sempurna. Saya tidak menyangka bahwa Tuan Sifeng akan berguna. Aku akan memberikan buah jaring emas ini padamu sebagai tanda terima kasihku atas bantuanmu pada suku nagaku. Buah ini sangat penting bagi Bensau, jadi Bensau tidak akan berdiri pada upacara. Sifeng mengulurkan tangannya dan mengambil kotak giok dari tangan wanita tua itu. Dia membukanya sedikit dan cahaya kemasan segera meluap dari dalam. Terima kasih. Sifeng berterima kasih pada wanita tua itu dan melemparkan pil itu ke dalam cincin penyimpanannya. Pil pemanjang kehidupan luka surga membutuhkan 37 ramuan peringkat 6 yang langka. Sekarang, Sifeng telah memperoleh 9 di antaranya. Sayang sekali dia tidak berhasil mendapatkan darah wanita ular muda setelah datang ke wilayah manusia ular. Jika dia bahkan tidak bisa mendapatkan wilayah suku naga, maka akan sangat sulit untuk mendapatkan darah gadis alam leluhur bela diri suku naga. Hem, apa yang sedang terjadi? Tiba-tiba, ekspresi pendeta tua yang baru saja tenang kembali berubah. Dia menatap Ziya, yang sedang duduk di tanah dengan ekor ular ungu melingkari tubuhnya. Saat ini, aura Ziya meningkat pesat. Ziya, apa yang terjadi? Sifeng memperhatikan kondisi Ziya dan buru-buru bertanya pada wanita tua itu. Tubuh ular Zili tersegel di tubuh Ziya. Kekuatan tubuh ular Zili berangsur-angsur bangkit. Pendeta wanita tua itu memandang Ziya dan berteriak kaget. Tanpa formasi kuno sukumu, apakah kekuatan tubuh ular Zili masih bisa dibangkitkan? Sifeng bertanya pada pendeta tua itu. Dia menyadari ada sesuatu yang salah. Meskipun tidak ada formasi kuno, masih banyak kekuatan kuno yang tersisa di tubuh Ziya melalui formasi gelap kuno bintang 6. Pendeta tua itu berkata dengan cemas sambil melihat kondisi Ziya. Saat ini, dia sangat takut sesuatu akan terjadi pada Ziya. Kata-kata Sifeng bergema di telinga pendeta tua itu lagi. Jika sesuatu terjadi pada Ziya. Meskipun Sifeng tidak memusuhi suku naga, dia dengan jelas mengatakan bahwa alasan mengapa dia membantu suku naga menghadapi iblis kuno adalah karena Ziya. Namun, jika sesuatu benar-benar terjadi pada Ziya. Jadi, ketika kekuatan sebenarnya dari tubuh ular Zili terbangun, sulit untuk mengatakan apakah Ziya atau tubuh ular Zili akan menjadi pemimpinnya. Seperti yang diharapkan, wajah Sifeng langsung menjadi gelap. Apa yang akan terjadi? Akankah tubuh ular Zili mengambil alih tubuh Ziya, atau akankah Ziya mengendalikan kekuatan tubuh ular Zili? Itu semua tergantung pada keberuntungan Ziya. Kata pendeta tua itu dengan ekspresi sedih. Saat pendeta tua itu berbicara, aura Ziya meningkat dengan cepat. Pada saat ini, aura Ziya telah mencapai alam kaisar bela diri. Awalnya, Ziya hanyalah raja bela diri bintang 4. Sekarang, dia telah mencapai alam kaisar bela diri. Tidak, aku tidak bisa hanya duduk di sini dan menunggu kematian. Aku harus melakukan sesuatu. Sifeng berteriak dengan dingin. Karena Ziya ada di depannya, dia tidak bisa hanya berdiam diri dan melihat sesuatu terjadi padanya. Kemudian, wajah cantik dan tenang Ziya tiba-tiba menunjukkan ekspresi sedih, seolah sedang merontah. Ini adalah jiwa Ziya yang bertarung melawan tubuh ular Zili. Apa yang akan terjadi pada Ziya akan bergantung pada apakah dia mampu menahannya. Pendeta tua itu menatap wajah Ziya dan berbicara lagi. Saat ini, aura Ziya bangkit kembali. Pada saat ini, auranya telah mencapai alam kaisar bela diri bintang 5. Ah! Ziya tiba-tiba meraung keras. Wajahnya menjadi ganas dan berubah bentuk. Kemudian, sisik ungu seperti sisik ikan muncul di wajah cantik Ziya. Ekor ular ungu di bawah Ziya terayun dengan keras dan menghantam tanah dengan keras. Bang! Dengan ledakan keras, tanah hitam di aula persembahan, yang telah tenang, kembali bergetar hebat. Seluruh aula persembahan bergetar hebat. Ben Sao akan menggunakan teknik rahasia kekuatan jiwa untuk memasuki jiwa Ziya dan membantu Ziya menundukkan ular ungu itu. Si Feng memandang Ziya dan berkata kepada pendeta tua suku naga dengan suara yang dalam, lindungi Ben Sao. Jangan biarkan siapapun mengganggu Ben Sao. Tuan Si Feng, kamu. Jiwamu akan memasuki jiwa Ziya. Setelah mendengar kata-kata Si Feng, pendeta tua itu bertanya dengan wajah penuh keheranan. Untuk memasuki jiwa orang lain, seseorang setidaknya harus memiliki tingkat pencapaian kekuatan jiwa tertentu. Meskipun Rasnaga tidak mahir dalam pengembangan jiwa, sebagai pendeta dari Rasnaga, pendeta tua itu secara alami telah mendengar bahwa jika seseorang ingin memasuki jiwa orang lain, kekuatan jiwanya setidaknya harus berada pada tahap kelima dari Rasnaga. Alam Kaisar Namun, manusia muda ini masih sangat muda, namun pencapaian bela dirinya sudah tak terduga. Mungkinkah dia bahkan telah mengembangkan kekuatan jiwa paling misterius ke alam Kaisar bela diri tingkat kelima? Jika itu masalahnya, itu terlalu menantang surga. Faktanya, jika pendeta tua itu tahu bahwa kekuatan jiwa pemuda ini telah mencapai alam Kaisar bela diri tingkat ke-7, dia bertanya-tanya bagaimana reaksinya. 370 Sifeng berjalan di depan Ziya. Wajahnya menghadap wajah Ziya, yang semakin banyak ditutupi sisik ungu. Segera, Sifeng mengaktifkan kekuatan jiwanya. Jiwanya yang tak kasat mata mengalir ke ruang antara alis Ziya dan ke dalam jiwanya. Sifeng merasa bahwa dia segera dikelilingi oleh kegelapan yang tak terbatas. Kemudian, pecahan kenangan muncul dalam kegelapan seperti film. Ini adalah kenangan Ziya, gadis dari suku naga. Namun, Sifeng tidak melihat ingatan Ziya. Setiap orang punya rahasianya masing-masing. Apa yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan lokasi jiwa Ziya di ruang jiwa Ziya, serta tubuh ularnya. Kekuatan jiwa Sifeng menyebar ke segala arah. Kemudian, Sifeng merasakan gejolak jiwa. Di sana, Sifeng berteriak dengan suara rendah. Jiwanya berkedip dan melesat menuju kegelapan tempat dia merasakan fluktuasi jiwa. Mendesis. Mendesis. Sifeng semakin dekat ke area asal fluktuasi jiwa. Seiring dengan gejolak jiwa, desisan ular raksasa pun terdengar. Sifeng, yang sedang terbang dengan kecepatan tinggi, segera melihat seekor ular umu seukuran gunung raksasa melayang di kehampaan gelap di depannya. Selain tubuhnya yang besar, ular umu ini memiliki kepala yang ganas, tanduk umu yang panjang, dan sisik umu seukuran telapak tangan di sekujur tubuhnya. Penampilannya persis sama dengan ular umu raksasa yang Ziya ubah. Pada saat ini, ular umu itu membuka mulutnya, memperlihatkan lubang hitam besar dan dalam serta dua baris gigi putih ganas seukuran pintu yang setajam pedang panjang yang bersinar dengan cahaya dingin. Sifeng melirik ular umu raksasa itu, mencoba menemukan lokasi jiwa Ziya. Kemudian, Sifeng melihat sesosok tubuh kecil yang terbungkus dalam tubuh ular umu raksasa itu. Dibandingkan ular umu raksasa, sosok mungil itu sekecil semut. Ziya, melihat jiwa Ziya dan rasa sakit di jiwa Ziya, Sifeng merasa sangat lemah. Dia buru-buru menembak ke arah ular umu raksasa itu. Untungnya, dia telah memasuki ruang jiwa gadis itu. Jiwanya bukan tandingan ular umu raksasa itu. Jika ini terus berlanjut, cepat atau lambat jiwanya akan dihancurkan oleh ular umu raksasa dan akan mengambil alih tubuhnya. Tidak, Anda tidak bisa melakukan ini. Sifeng, yang sedang bergegas menuju ular umu raksasa, tiba-tiba mendengar sosok kecil yang terbungkus tubuh ular umu itu mengeluarkan raungan enggan dan marah. Kemudian, cahaya gelap muncul di tubuh Ziya. Jika Sifeng tidak salah, cahaya gelap di tubuh Ziya adalah kekuatan formasi kegelapan kuno bintang 6. Kemudian, di bawah cahaya gelap, ular umu raksasa itu tampak terstimulasi. Ia meraung dengan ganas dan tubuh besarnya bergetar seolah-olah telah distimulasi dengan kuat. Namun kemudian, tubuh ular umu raksasa itu juga bersinar dengan cahaya gelap, dan auranya meningkat dengan cepat. Ketika Sifeng baru saja tiba, kekuatan ular umu raksasa itu setara dengan kekuatan puncak kaisar bela diri bintang 9. Sekarang, di bawah cahaya gelap, ia memiliki kekuatan seorang Marsial Grandmaster. Ketika formasi kegelapan kuno bintang 6 diaktifkan, itu mengaktifkan kekuatan ular umu yang tersegel di tubuh Ziya. Meskipun Ziya juga menyerap kekuatan formasi kegelapan kuno bintang 6, kekuatan formasi kegelapan kuno bintang 6 terutama diarahkan pada ular umu. Cahaya gelap yang dipancarkan ular umu itu beberapa kali lebih kuat dari cahaya Ziya. Dalam sekejap, cahaya gelap di tubuh Ziya dibayangi oleh ular umu raksasa itu. Sepertinya bajingan tua itu tidak tahu atau dia berbohong kepada Ben Sao. Saat formasi kuno diaktifkan, itu akan mengaktifkan ular umu di tubuh Ziya. Kekuatan ular umu akan menjadi semakin kuat. Dengan cara ini, itu pasti akan mengambil alih tubuh gadis ini. Dan gadis ini tidak akan bisa mengendalikan ular umu itu, apalagi mendapatkan kekuatannya. Si Feng berteriak dengan dingin. Segera, serangan jiwa, segel pengguncang jiwa Jewyu, diluncurkan ke ular umu itu. Kekuatan ular umu terus meningkat. Tidak ada yang tahu kapan itu akan mencapai batasnya, jadi mereka harus menghancurkannya secepat mungkin. Si Feng tidak peduli dengan dopelganger dewa kuno dari ular kuno bintang 6 dari suku 6 orang. Si Feng hanya ingin menghancurkan ular jahat yang telah melukai temannya. Mendesis. Suara mendesis bergema di ruang gelap. Di bawah kekuatan serangan jiwa tingkat 7, segel pengguncang jiwa Jewyu, ular umu raksasa itu menatap ke langit. Wajahnya penuh kesakitan, dan tubuhnya, yang bersinar dengan cahaya gelap, bergerak-gerak hebat. Memanfaatkan momen ini, jiwa Si Feng melesat ke ular raksasa itu dalam sekejap. Dia memegang jiwa Ziya di pelukannya dan melesat ke atas. Tubuh Ziya yang diikat erat oleh ular umu itu terlepas. Dia segera sadar dan menemukan bahwa dia sedang dipegang oleh seseorang dan ditembak ke atas. Saat dia menoleh untuk melihat orang di sampingnya, Ziya terkejut. Jiwanya bergetar. Saudaraku, Si Feng, apakah, benarkah itu kamu? Semua ini membuat Ziya merasa seperti berada dalam mimpi. Ini sangat tidak nyata. Bagaimana, bagaimana mungkin kamu, ini, ini pasti mimpi. Saya pernah mendengar bahwa ketika orang akan mati, mereka akan mengalami halusinasi. Orang yang paling ingin mereka temui dan hal yang paling ingin mereka lakukan akan muncul. Apakah aku benar-benar akan mati? Saya kira demikian. Saya telah melihat orang yang paling ingin saya temui. Aku dipeluk erat-erat dalam pelukannya. Inilah yang paling ingin saya lakukan. Lalu, wajah Ziya tanpa sadar dipenuhi senyuman bahagia. Saat ini, dia benar-benar merasa sangat bahagia. Ternyata mati adalah hal yang membahagiakan. Gadis, apa yang kamu pikirkan? Bagaimana kamu masih bisa tersenyum saat ini? Saat ini, Si Feng melirik gadis di pelukannya dan berkata dengan keras. Ia tidak menyangka gadis ini masih bisa tersenyum di saat kritis ketika jiwanya akan dilahap. Baru saja, Si Feng merasakan aura ular ungu jahat telah bangkit kembali. Pada saat ini, ular ungu setidaknya telah mencapai alam Grandmaster Samsung. Itu seperti jurang maut tanpa batas. Ah, kamu, Ziya terkejut. Dia dapat berbicara, dan kata-katanya begitu jelas dan nyata. Dia begitu nyata di hadapannya. Pada saat ini, ekspresi Si Feng segera menjadi serius kembali. Dia berteriak dengan suara rendah, segel penggetar jiwa Jeyu. Ular ungu yang pulih dari serangan jiwa Si Feng membuka mulut besarnya dan menggigit Si Feng dan Si Ya. Serangan jiwa Si Feng, segel pengguncang jiwa Jeyu, mengguncang ular besar itu. Terima kasih. Terima kasih.